Kemudian soal yang ketiga, rekayasa polsop atau alfalah dua. Era digital yang kian membabi buta membuat hampir seluruh elemen masyarakat mulai menikmati fasilitas-fasilitas digital dalam berbagai aspek. Perdagangan merupakan salah satu jenis aspek bisnis yang kini mulai marak dilakukan secara digital atau online. Sebut saja Kang Aldi, dia adalah pedagang sarung dan baju muslim yang gurita bisnisnya menjamur di dunia online karena keulatan kerjanya. Selain WA bisnis, ia juga menguasai beberapa aplikasi seperti Shopee dan seterusnya. Pertanyaan, bolehkah Kang Aldi meminta ongkos kirim jika barang yang dibeli oleh pelanggan melalui WA bisnis akan dikirim gratis dengan trik yang dia punya sebagaimana dalam deskripsi transaksi palsu di akun Shopee. Jawaban, hukum meminta ongkir kepada pembeli dalam kasus di atas tidak diperbolehkan dengan sebab sabtu faktanya ongkir tidak dipergunakan sebagaimana mestinya justru digunakan atau diambil sebagai penambahan penghasilan. Dua, jika pembeli mengetahui realitas semacam ini, dipastikan ia tidak rela memberikan ongkir kepada penjual. Kemudian, pertanyaan yang poin B, bagaimana hukum transaksi palsu yang dilakukan oleh Kang Aldi dengan menggunakan akun-akun fake atau palsu atau akun temannya agar rating akun all shop-nya bertambah. Jawaban, tidak dibenarkan karena termasuk penipuan dalam transaksi. Referensi majmuk syarah muhadzab dan seterusnya.